Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Nenggolan Family Di video kali ini kita akan membahas rayap sebagai pakan alternatif untuk ayam Apa saja manfaatnya? Markibas Mari kita bahas Serangga jenis rayap selama ini dikenal sebagai perusak bangunan maupun bagian bangunan atau peralatan yang berbahan dasar kayu Hal itu erat terkait dengan kemampuan makannya yang sangat cepat Padahal sejumlah jenis rayap sesungguhnya mengandung protein tinggi yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak seperti ayam Potensi yang ada pada rayap sebagai sumber bahan makanan alternatif berprotein tinggi Ini sesungguhnya merupakan berkat tersembunyi dari sifatnya yang lebih kuat sebagai perusak kayu Mengingat jumlahnya yang besar di tanah air, tidak sulit menemukan rayap di sekitar tempat tinggal kita Rayap tanah mengandung protein tinggi dan mengandung enzim selulase Yang diproduksi oleh mikroba dalam alat pencernaannya Maka dari itu, pemanfaatan rayap sebagai sumber protein tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan untuk pakan ayam Suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh beberapa peternak di lapangan Menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan kelompok anak ayam kampung umur 2 minggu Yang diberi rayap segar selama 2 minggu Memperlihatkan rata-rata pertambahan bobot badan lebih tinggi di angka 52,6 gram per ekor per minggu Dibandingkan kelompok yang tidak diberi rayap di angka 40,1 gram per ekor per minggu Sekian video manfaat rayap sebagai pakan alternatif berprotein untuk ayam Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua ya Saya pamit, kita bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!